Sampai jumpa di video selanjutnya. Anda tidak sendirian, saudaraku. 65% dunia usaha di Indonesia juga remuk karena hantaman badai corona ini. Dari warung dan kedai langganan Anda pun juga banyak yang tutup dan akhirnya menyerah dan pulang kampung. Hingga perusahaan-perusahaan besar yang sering kita lihat iklannya pun harus menghemat kos produksi dengan mem-PHK dan V-Fort bisnis model mereka. Semua pada tepuk jidat juga, saudaraku. Dan tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi ke depannya nanti. Tidak saya, tidak pula Anda. Saya teringat pelajaran kimia di sekolah. Karbon hitam ini terlihat tidak berguna. Namun, jika kita beri tekanan akan menghasilkan berlian yang sangat mahal harganya. Sama halnya kimia. Begitupulah manusia bekerja. Semakin manusia berada di situasi sulit, semakin manusia beradaptasi dengan menciptakan inovasi baru. Ya, dengan cara inilah nenek moyang kita bertahan hidup melewati berbagai macam bencana yang datang di semua dekade. Saat inilah, kita harus kembali ke fitrah bangsa kita. Karakter nenek moyang kita yang pantang menyerah. Karakter Binika Tunggal Ika yang menyelesaikan masalah dengan kebersamaan, yang menuntaskan pekerjaan dengan gotong royong. Positifnya, pandemi corona menyadarkan kita kembali tentang apa artinya gotong royong sebenarnya. Lihat lagi di sekitar kita sekarang. Semua bahu-membahu menggalang donasi. Satu kelompok berkumpul untuk membantu kelompok lainnya. Berkat konsep gotong royong ini kekurangan APD, Kekurangan bahan obat-obatan bisa teratasi. Saya yakin, Badai seperti apapun tidak akan menggoyakan bangsa kita. Jika dalam tanda kutip kita bisa membangkitkan kembali gotong royong sebenarnya. Kita sebut modifikasi gotong royong ini dengan revolusi gotong royong. Dengan menerapkan konsep ini, kita akan mengembalikan kejayaan Nusantara. Ibarat sebuah bilah lidi jika hanya satu maka mudah dipatahkan. Jika ratusan atau ribuan digabungkan menjadi satu tidak mudah bahkan tidak akan bisa dipatahkan. Ini bukan revolusi biasa. Lebih dari 6.500 orang membuktikan bahwa konsep revolusi gotong royong dapat menekan sebanyak 5% jumlah pengaguran di setiap kota. Bayangkan, Jika hampir 300 juta penduduk bangsa ini melakukannya bersama-sama, Akan sebesar apa kita? Akan setinggi apa Indonesia? Sekarang saya mengajak saudaraku sekalian mengingat pada awal abad 20, yaitu tahun terbentuka Serikat Dagang Islam. Pada mulanya dalam tahun 1912, atas prakarsa Raden Samanhudi mendirikan sebuah perkumpulan bernama Serikat Dagang Islam yang mempersatukan pedagang-pedagang batik Surakarta yang merasa dirugikan atas kebijakan kolonial Belanda pada masa itu. Terbentuka Serikat ini bertujuan untuk melawan monopoli perdagangan VOC yang jelas merugikan bahkan menggerogoti pedagang peribumi pada saat itu. Semangat gotong royong untuk memajukan pedagang peribumi menyebar ke seluruh Nusantara dan inilah yang kami sebut dengan gotong royong 1.0 yang juga diterapkan oleh kelompok-kelompok UMKM di masa sekarang. Kebersamaan para pedagang ini adalah cara bangsa kita bertahan melampaui berbagai resursi yang datang dan pergi di negeri ini. Saudaraku, sekarang saya mengajak Anda untuk ke masa depan yaitu masa revolusi gotong royong dan masa depan itu adalah sekarang. Gotong royong 2.0, 3.0, dan 4.0 sudah ada di depan mata kita, sudah ada di sekitar kita dan bahkan secara sadar sudah Anda lakukan. Lah, kenapa bisa? Ini yang mau saya jelaskan, saudaraku sekalian. Kita harus mengerti mind map-nya seperti apa. Mind map ini dirangkum oleh sebuah komunitas yang menurut saya perkumpulan orang-orang yang tahan banting. Karena mereka ngumpulnya, ya isinya gotong royong semua. Bersama-sama mereka berkumpul untuk membantu orang-orang di dalam komunitas sampai membuat platform yang bisa membantu orang-orang yang di luar komunitas. Gila sih kalau menurut saya. Komunitas ini bernama... WEPI. Oke, nanti saya jelaskan tentang WEPI. Sekarang Anda harus paham dulu tentang bagaimana memprogram ulang pikiran Anda agar bisa melakukannya secara sadar. Karena jika tidak melakukannya secara sadar, ya nggak bakal jalan revolusinya, cuma jadi resolusi doang. Jadi fasenya akan bekerja jika diterapkan secara step by step. Jangan loncat-loncat, nanti malah pusing Anda. Tadi sudah saya ceritakan tentang gotong royong 1.0. Bagaimana skill up ke 2.0. Dan kata kuncinya adalah pendidikan. Pendidikan adalah kunci utama memberantas ke terbelakangan dan di gotong royong 2.0 kita bersama-sama mentransfer ilmu-ilmu yang dimiliki masing-masing di bidang-bidang keilmuan masing-masing untuk bertransformasi menjadi sebuah inovasi luar biasa efektif. Saya kembali ke komunitas yang saya ceritakan tadi. WEPI. Di sini mereka menerapkan sistem gotong royong 2.0 pada sistem yang disebut dengan WEDUKASI. Sistem ini memberikan akses pendidikan dengan konsep berbagi bersama-sama. Jika kita bisa menekan angka masyarakat yang terkebelakang, mau jualan apapun, sudah ada ilmunya, sudah ada strateginya, menghadapi medan tempur seperti apapun juga. Kalau sudah siap dengan baju jirah di medan tempur, maka sekarang kita butuh senjata dan amunisi untuk mengalahkan lawan tempur kita. Ibarat di medan tempur ada tank, ada pesawat, dan artileri untuk menggembur lawan, maka pada gotong royong 3.0, kita bersama-sama menggembur market dengan WICOMERS. WICOMERS ini adalah senjata ampuh yang mentransformasi cara berdagang kita ibaratnya rudal jarak jauh yang bisa menyerang target tanpa awak di dalamnya. Ketika pasukan kita sudah bisa menaklukkan wilayah-wilayah yang dikuasai musuh, terakhir kita bisa menyerang kastil utama musuh titik jantungnya. Ingat, buku Art of World yang ditulis oleh Sun Tzu. Dia mengatakan, yang akan menang adalah pasukan-pasukan yang didorong oleh semangat yang sama pada semua tingkat kepangkatan. Ini kata kuncinya, Gotong Royong 4.0 Didorong oleh semangat yang sama, inilah yang paling seru di 4.0. Gak jauh dari teknologi. Jika kita memakai analogi syarikat dagang Islam di masa lampau, kita bergotong royong secara masif dengan semangat yang sama. Menggempur hagemone VOC yang masa kini dan kolonial-kolonial modern lainnya. Paham ya analoginya? Serikat dagang Islam masa kini adalah WP. Kolonialnya ya kapitalis-kapitalis yang memonopoli ekonomi dunia tadi. Kita memakai teknologi yang dibuat oleh bangsa kita sendiri. Teknologi yang kita kendalikan sendiri. Yaitu, WeSeller. Dengan semangat yang sama, kita bangun pasar kita sendiri. Nyari produk, ya di produk lokal dari teman-teman kita sendiri. Anda memajukan bisnis teman. Teman Anda memajukan bisnis Anda. Bahkan konsep gotong royong ini dapat menggenjot pasar lokal untuk mendominasi pasar global. Percaya saya, semua ini bisa jalan jika Anda mulai membagikan video ini kepada teman, keluarga, saudara, tim marketing perusahaan Anda. Bergabunglah bersama WP. Bersama-sama kita bangkitkan ekonomi Indonesia. Wassalam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.